Selamat datang di acara pembekalan prawisuda perpustakaan UMY BATS 2 Ini untuk periode wisuda bulan Juni 2022 Nah, perkenalkan disini saya akan memandu acara ini Nama saya Erik, saya pustakawan UMY Dan disebelah saya ada narasumber kita pada hari ini yaitu Mbak Yuliana Ramawati Biasa dipanggil Mbak Ana ya? Iya, benar banget Mas Erik Oke teman-teman Nah disini teman-teman nanti apa ada Kalau untuk wisuda besok ke depan Pasti teman-teman tidak jauh akan mengurus beberapa persyaratan yang ada di perpustakaan Nah, ada hal-hal yang perlu teman-teman ketahui Salah satunya adalah mengurus bebas perpustakaan atau bebas pustaka di perpustakaan UMY Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam apa-apa saja sih yang ada di bebas pustaka UMY Karena dimulai tahun ini ya Tahun kemarin ya kita sudah mulai merilis yang namanya bebas perpustaka secara mandiri Yang dulunya itu kalau misalkan di kakak-kakak tingkat kalian itu Mereka mengurus bebas perpustaka itu secara offline Jadi ngumpulin skripsinya terus ngumpulin CD-nya dan baru itu dapat suratnya Nah, kali ini kita sudah menggunakan sistem jadi nggak perlu yang namanya ngumpulin yang namanya hardcover sama CD Jadi teman-teman tinggal upload aja di sistem Kalau sudah sesuai dapat suratnya gitu ya mbak ya Tapi gimana sih caranya? Nanti kita akan bahas Nah, sebelumnya kita akan masuk dulu ke turnitin dulu nih mbak Karena sebelum ngurus ke bebas pustaka biasanya kan pendadaran dulu Sebelum pendadaran, turnitin dulu gitu kan Nah, ini ada karena disini ada pertanyaan dari salah satu teman-teman mahasiswa Nah, mereka tanya gimana sih mbak caranya melakukan sec turnitin mandiri Oke, baik Mas Erick Sebelum kita masuk ke bagaimana sih caranya cek turnitin mandiri Mungkin teman-teman perlu tahu apa sih turnitin itu Turnitin itu merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengecek tingkat kemiripan dengan sumber online Mas Erick Oke Nah, caranya gimana? Kita bakal belajar bareng disini Untuk bagaimana mengecek turnitin secara mandiri di perpustakaan UMY Nah, pertama yang dilakukan mahasiswa masuk ke websitenya perpustakaan Nah, library.wamb.ac.id Kemudian teman-teman pilih menu layanan mandiri mahasiswa Selanjutnya, nah ini dia Kalian klik cek turnitin mandiri Nah, di sini teman-teman harus memasukkan Teman-teman harus login menggunakan email dan juga password Nah, ini teman-teman bisa login menggunakan akunnya Wifi yang teman-teman biasa pakai di UMY gitu Mas Erick Nah, benar banget Mas Erick Nah, apabila nih teman-teman mendapatkan kendala Teman-teman tidak bisa akses menggunakan email dan juga passwordnya Teman-teman bisa menghubungi LSI Lembaga Sistem Informasinya UMY Nah, teman-teman dari LSI nanti membantu kalian untuk Apa namanya? Memperbaiki email dan juga password untuk bisa digunakan di sini Mas Erick Nah, setelah itu teman-teman bisa klik login Nah, di sini ada beberapa menu yang disediakan untuk mahasiswa Salah satunya cek turnitin mandiri Nah, kalian bisa klik cek turnitin Nah, di sini yang pertama cek turnitin untuk mengecek tugas Mas Erick Tugas ataupun skripsi yang belum fix untuk pendedaran gitu Nah, kemudian klik panduan cek turnitin mandiri Nah, di sini Mas Erick Selanjutnya teman-teman bisa apa namanya Oh, di sini ada caranya ya Ya, ada caranya Mas Erick Nanti teman-teman bisa membaca Terus sebelumnya teman-teman bisa membuka turnitin.com Kemudian di situ kan kita harus masuk nih Harus log ini Mas Erick Menggunakan email dan juga password Nah, gimana caranya untuk mendapatkan email dan juga password Di sini kita sudah menyediakan email dan juga passwordnya Sesuai dengan jurusannya masing-masing ini Mas Erick Nah, tinggal klik aja link yang sudah disediakan di situ Nah, teman-teman nanti bisa mengikuti prosedur apa yang Apa dibutuhkan untuk cek turnitin mandiri Sesuai dengan produknya masing-masing Mas Erick Oke, berarti dari sini teman-teman mahasiswa bisa Selain ada panduannya teman-teman sudah dikasih yang namanya username sama passwordnya Jadi untuk cek turnitin dari login sampai ke proses download itu sudah ada semua Iya, benar banget Mas Erick Nah, jadi teman-teman sudah tidak perlu bingung lah Gimana caranya cek turnitin yang sebelumnya misalkan cek turnitinnya via email Terus kata adminnya harus cek turnitin mandiri, gimana caranya? Nah, caranya ini Gitu ya Benar banget Nah, lalu gini Mbak Kalau untuk cek turnitin sendiri itu maksimal hasilnya berapa? Kalau untuk cek turnitin di perpustakaan UMJ Jadi UMJ itu sudah membuat peraturan berdasarkan SK Rektor Bahwa untuk cek turnitin itu maksimal 20% Mas Erick Gitu, ya Maksimal 20% ya Iya, benar banget Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Jadi ada yang tanya Kayaknya ada problem nih Mbak Kemarin saya sudah login di turnitin Ternyata nama Prodi tidak muncul Gimana solusinya nih? Oke, jadi ketika teman-teman cek turnitin mandiri Kemudian teman-teman mendapatkan problem harus memasukkan enrollment key-nya Teman-teman bisa akses di library UMBC ID Kemudian masuk ke menu panduan Nah, di situ kita sudah menyediakan bagaimana caranya Solusinya ketika teman-teman mendapatkan problem harus memasukkan enrollment key-nya Nah, di situ sudah kita sediakan ID kelas dan juga enrollment key-nya Mas Erick Nah, ini dia, di klik di sini untuk mengakses ID kelas dan juga enrollment key-nya Nah, ini selanjutnya teman-teman bisa memasukkan ID kelas dan juga enrollment key-nya ke dalam turnitin.com Gitu Mas Erick Sesuai dengan Prodi-nya masing-masing tentunya Jadi ini kalau misalkan teman-teman pas buka, pas login pakai akun turnitin yang sudah disediakan perpustakaan Dan ternyata Prodi-nya tidak muncul, nah teman-teman bisa cek saja di sini panduannya Untuk enrollment key-nya, teman-teman tinggal masukkan kelas ID dan enrollment key-nya Itu yang mana ya? Benar banget Oke, berarti kalau masalah ini insya Allah kita sudah siapkan solusinya Sudah terpecahkan solusinya Oh Teri Oke, lalu kita lanjut nih Biasanya kan kalau sudah cek turnitin mandiri, misalkan hasil sudah maksimal 20% ya Berarti kan teman-teman masih masuk ke step selanjutnya Step selanjutnya kan cek turnitin untuk keperluan pendadaran Nah, Mbak Nah bisa jelasin enggak nih? Oke, jadi gini Mas Eri, berbeda dengan tadi ya Mas Eri Kalau yang tadi kan mahasiswa bisa cek turnitin secara mandiri Mereka bisa ngecek tugas, terus kemudian skripsi yang belum fix untuk pendadaran Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau syarat untuk pendadaran Itu mahasiswa mengecekkan turnitin itu melalui sistem dan tidak bisa cek mandiri Mas Eri Oke Caranya gimana? Nah ini yang kedua caranya, karena ketika nanti mahasiswa sebagai syarat pendadaran itu harus membutuhkan surat turnitin Mas Eri Nah, ketika teman-teman membutuhkan surat turnitin, nah ini caranya bisa kita akses di sini dengan klik UMI turn Kemudian teman-teman bisa menambahkan file Nah, ya sebelah itu teman-teman menambahkan file, nanti teman-teman memasukkan judul, terus kemudian dosen pembimbingnya Nah ini nama dosen pembimbing itu harus dituliskan lengkap Mas Eri, dengan titelnya Karena kenapa judul dan juga nama dosen pembimbing ini harus dibubuhkan secara lengkap, karena itu terkait nanti dengan surat turnitin yang akan didapatkan oleh mahasiswa Mas Eri Karena itu sudah nanti akan tersimpan di sistem Ya, benar banget Kalau misalkan si nama pembimbingnya salah, jadi jangan salahkan adminnya, tapi salahkan diri Anda sendiri Nah, teman-teman ketika meng-input nama dosen pembimbing itu ada yang tipu atau gimana gitu Jadi dipastikan teman-teman untuk penulisan judul dan nama dosen jangan sampai ada yang tipu ya Terutama kalau gelar dosen juga itu ya perlu diperhatikan Benar banget, nah selanjutnya teman-teman bisa upload file skripsinya ke sini Terus kemudian bisa pilih, itu tuh yang mau dicek tuh apa, tugas akhir kah, skripsi kah, tesis kah, disertasi atau naskah publikasi Mas Eri Nah, selanjutnya teman-teman mengeklik save Nah, setelah itu teman-teman menunggu nih Mas Eri, karena kan kita nggak bisa cek turnitin mandiri nih Harus petugasinya mengecek, jadi nanti teman-teman bisa menunggu Teman-teman bisa berkala, mengecek, sudah dicek atau belum Itu tandanya ketika hasil dari turnitin itu kurang dari 20% surat akan otomatis keluar Mas Eri Kalau hasilnya lebih dari 20% itu nanti teman-teman harus merevisi Jadi ketika sudah dicekkan, itu ada hasilnya Teman-teman bisa mendownload filenya, itu hasilnya berapa Ada di halaman terakhir PDF hasil turnitinnya Mas Eri Nah, atau bisa juga di reject Mas Eri Mungkin filenya itu, yang di upload itu salah atau biasanya kadang tidak sesuai gitu Soalnya kan kalau untuk serat pendadaran itu yang dicek mulai dari cover sampai dokter pesaka Mas Eri Jadi kalau untuk lampiran itu tidak di upload Jadi hanya cover sampai daftar pesaka aja Jadi jangan lupa kalau misalkan kalian upload itu jangan sama lampirannya ya Cukup sampai daftar pesakanya aja Nanti dari admin akan memberikan catatan Mas Eri Kalau misalkan itu filenya ada yang salah Ngasih tahu ya, biar-biar Mas Eri juga agak bingung ya Iya Masalah emang nasih Benar banget Jadi kalau misalkan salahku apa, jawaban admin tidak mungkin terserah enggak Benar banget, jadi otomatis nanti ada catatan nih Mas Eri Jelas lah, kita dari admin pasti jelasinnya cara rinci ya Iya Terserah juga Jadi kalau misalkan hasilnya lebih dari 20% Misalkan 45% Nah nanti teman-teman harus merevisi nih Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa SK Rektor menyebutkan untuk maximal check permitting itu 20% Jadi mahasiswa merevisi kemudian mengupload kembali Mas Eri Nanti dari petugas juga akan mengecekkan turnitin kembali Sampai hasilnya lebih dari kurang dari 20% gitu Dan mungkin satu lagi nih Mbak Kayaknya yang di jenis check turnitin itu kan ada dua yang kayaknya Apa ya Ada yang tugas akhir sama skripsi Jadi bedanya tugas akhir dan juga skripsi ini Kalau tugas akhir itu biasanya untuk mahasiswa vokasi Mas Eri Oh mahasiswa vokasi ya Iya benar sekali Kalau untuk skripsi itu untuk mahasiswa S1 Oke Tesis untuk mahasiswa S2 disertasi untuk mahasiswa S3 Dan juga naskah publikasi itu biasanya naskah jurnal Jadi ada prodi-prodi tertentu yang mengharuskan naskah publikasi itu Untuk dicek turnitin sebagai syarat pendadaran gitu Mas Eri Oke jadi sudah jelas ya teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman pengen yang namanya Minta surat hasil turnitin untuk keperluan pendadaran Dan teman-teman bisa login lalu klik yang cek turnitin untuk keperluan pendadaran Dan tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ana secara rinci Gimana-gimana caranya untuk melakukan hal tersebut Oke mungkin itu saja ya Lalu kita dan ini teman-teman sedikit informasi Beberapa pertanyaan yang kita himpun sekarang itu kita himpun di sebelumnya Jadi sebelum acara kita sempat himpun di beberapa media sosial yang ada di perpustakaan UMJ Di Instagram, di Twitter, dan di Facebook Dan itu kita himpun kita rangkum di sini Dan apabila teman-teman mau bertanya via chat Ataupun langsung teman-teman bisa chat aja nih Di kolom chatnya Zoom ya Itu ada chat mungkin Mbak bisa dibuka kan? Belum ada ya? Oke kita lanjutin Mbak Kalau sudah ngomongin keterangan turnitin selesai ya kan Dan mulai pendadaran lalu lanjut ke syarat bebas pustaka ya kan Nah bisa dijelasin Mbak bebas pustaka itu apa? Oke mungkin teman-teman juga banyak yang nanya ya bebas pustaka itu apa sih sebenarnya Jadi bebas pustaka itu merupakan surat yang dikeluarkan oleh perpustakaan Yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk teman-teman mengajukan judisium maupun wisuda Oke berarti dan itu wajib ya? Iya wajib Lalu ini Mbak ada yang tanya gimana sih prosedur bebas pustaka UMD? Oke Jadi sudah dijelaskan Mas Erik tadi di awal ya teman-teman ya Kalau dulu kan bebas pustaka itu mahasiswa harus mengumpulkan hard copy dan juga soft copy ke perpustakaan Datang langsung ke perpustakaan Nah selama pandemi apa namanya kita memperbaiki sistem untuk mempermudah mahasiswa untuk melakukan bebas pustaka Jadi sudah tidak lagi mengumpulkan hard copy dan juga soft copy langsung datang ke perpustakaan gitu Mas Erik Jadi bisa by system caranya gimana Nah seperti tadi pas waktu kita mau cek turnitin mahasiswa akses di library.umd.ac.id Kemudian masuk ke layanan mandiri mahasiswa kemudian pilih bebas pustaka wisuda Mas Erik Oke Nah selanjutnya login seperti tadi menggunakan akun yang biasa dipakai untuk wifi kemudian login Nah kemudian pilih menu bebas pustaka wisuda Nah selanjutnya ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh mahasiswa Yang langkah pertama itu mahasiswa mengisi data dengan cara klik edit keterangan punggah mandiri Nah disini teman-teman mengisikan mama, name, prodi, nomor whatsapp, judul skripsinya otomatis harus lengkap ya Mas Erik ya Oh iya Kayak tadi ya Iya bener banget juga kategori ada skripsi tugas akhir disertasi kah apa namanya pesis kah Terus kemudian teman-teman juga harus mengisikan mama dosen pembimbing Nah ini kan macam-macam ya Mas Erik ada prodi yang apa namanya dosen pembimbingnya hanya satu aja Nah ada juga yang dosen pembimbingnya dua Nah itu kita kasih kesempatan untuk mahasiswa kalau misalkan hanya ada dosen pembimbing satu ya sudah diisikan satu saja Seperti itu Nah untuk NIDN dosen pembimbing itu akan keluar otomatis ketika teman-teman memilih nama dosen pembimbing Mas Erik Oh berarti di klik di yang kuning-kuning itu ya Kuning-kuning itu Mas Erik ya bener banget Nah seperti ini contohnya kita milih dosen pembimbing nah nanti NIDN akan menyesuaikan otomatis Mas Erik Nah apabila tidak ada dosen pembimbing disitu kita tidak bisa ternyata dosen pembimbingnya tidak ada di list Nah itu teman-teman bisa mengisikan secara manual Mas Erik gitu ya Kalau caranya gimana Mbak itu cari cari Untuk nama dosen pembimbingnya bisa bisa dicari maaf bisa dituliskan manual Untuk NIDNnya teman-teman bisa mengakses di Google itu mencari ketik aja nama dosen pembimbing NIDN gitu Atau UMY gitu Mas Nah ini contohnya seperti ini Rizal Yahya UMY Nah disitu ada profil beliau terus teman-teman bisa klik disitu selanjutnya Mencari NIDN dari dosen tersebut Jadi langsung nanti muncul di profil dosennya ya Jadi teman-teman bisa copy NIDNnya lalu masukin pastori sistemnya aja Nah selanjutnya teman-teman juga harus mengisikan tahun lulusnya Tahun lulusnya tahun berapa gitu Mas Erik Nah selanjutnya teman-teman harus mengisikan abstrak Nah abstrak ini ada dua Mas Erik Abstrak Bahasa Indonesia dan juga abstrak Bahasa Inggris Nah kalau misalkan nih teman-teman dari Prodi Bahasa Inggris contohnya misalkan Dia hanya pakai abstrak Bahasa Inggris aja nih Mas Erik Tapi untuk dibebas purpose ini mahasiswa tetap harus mengisikan abstrak dalam Bahasa Indonesia Jadi harus diisi Oh jadi dua-duanya harus diisi semua ya Wajib dua-duanya Berarti kayak teman-teman yang di Prodi Bahasa Arab gitu Bahasa Jepang gitu Tetap harus Harus mengisikan abstrak dalam Bahasa Indonesia Selanjutnya teman-teman mengisikan keywordnya Mas Erik Keywordnya ini bisa diisi dalam Bahasa Inggris Gitu Ya Selanjutnya Kalau sudah Selanjutnya di save ya Mas Tentunya Oke Takut hilang Iya takut hilang Jadi teman-teman kalau misalkan untuk ngisi-ngisinya Tadi udah dijelaskan sama Mbak Ana untuk dosen pembimbing Tinggal cari aja nama dosennya Kalau ada Teman-teman udah gak perlu repot-repot Nulis nama dosennya Plus gelarnya Dan nomor INIDN-nya Nah kalau misalkan gak ketemu Nah teman-teman bisa cek di Google Cari Tulis nama dosennya Terus tambahin UMY ya Biar muncul nanti link Profil dosennya Di situ kan ada nomor INIDN Tinggal teman-teman copy aja Nama dosennya Plus NIDN-nya Ke Form yang ada di Menu bebas pustaka itu Iya bener banget Oke Selanjutnya Kita masuk ke tahap selanjutnya nih Mas Erick Oke Setelah kita ngisi Apa data-data yang dibutuhkan Terus kemudian Mahasiswa harus Upload bukti sumbangan buku wisudawan nih Mas Erick Nah Caranya gimana Jadi untuk sumbangan buku Itu ada dua cara Mas Erick Yang pertama Mahasiswa boleh menyumbang Berupa uang Yang kedua Mahasiswa boleh menyumbang Dalam bentuk buku Nah Kalau untuk dalam bentuk uang Mahasiswa bisa datang langsung Ke BMT UMY Untuk membayar sumbangan alumni Membayar sumbangan buku tersebut Nah Atau bisa juga Mahasiswa transfer melalui E-banking Oh itu Mas Erick Ya melalui Apa Virtual accountnya BSI BSI Ya atas nama UMY SPP Itu Nah ini Sudah dijelaskan disini Oh ada Sudah ada nomor rekeningnya ya Ya benar banget Kalau di BMT itu yang di Gedung Kembar itu ya Ya benar Di Gedung Kembar ARB Lantai Dasar Iya Nah ini Dan kalau gak salah Ada juga di daerah Wijilan Oke Di situ ada juga BMT Teman-teman bisa Bisa disini atau disana juga Itu ya Nah ini Contohnya Kalau untuk Mengirimkan Via E-bankingnya BSI Mas Erick Dan nominalnya itu Di 100 ribu ya Nominalnya 100 ribu Untuk sumbangan Buku Nah selanjutnya Pilihan yang kedua Mahasiswa bisa memilih Sumbangan dalam bentuk buku Nah aturannya gimana Untuk sumbangan Berupa buku ini Mahasiswa Apa namanya Harus Memberikan buku Yang itu tuh Saratnya Tidak ada di Perpustakaan UMG ya Mas Erick Oh berarti Harus caranya gimana Ya Kita bisa mengecek Di katalog online-nya Perpustakaan Di library UMBS ID Terus Selain itu juga Bukunya harus baru Mas Erick Jangan buku lama Terus diberikan Ke perpustakaan Gitu Terus ada juga Apa Saratnya Terbitnya Tidak lebih dari Dua tahun terakhir Dua tahun Oke berarti Dan itu Sesuai Misalkan katakanlah Pas penelitiannya Apa Mungkin bisa menyesuaikan Penelitiannya ya Biar Biar nanti memperkaya juga Dengan jurusannya Mas Erick Prodi masing-masing Jadi teman-teman Misalkan ada gambaran Mau ngasih buku apa Tulis aja di katalognya Perpustakaan Nah nanti Dicek nih Ada enggak Kira-kira Kalau misalkan Enggak ada Itu yang bakal dikasih Di kolom pencarian Di kolom pencarian Di websitenya Perpustakaan Nomor dua Ada halaman judul juga Jadi untuk bukti sumbangan Tadi mas Erick Kalau untuk buku Nanti kan diserahkan Ke perpustakaan Mas Erick Nah nanti oleh petugas Itu mahasiswa mendapatkan Surat bukti sumbangan Nah itu nanti yang Untuk di upload Di sistem Oh Ya Kalau berupa uang Nanti slip Bukti pembayarannya itu Di upload disini Di screenshot ya Yang pakai HP ya Yang teman-teman perlu Perhatikan Ketika teman-teman Menggunakan rekening Orang tua atau teman Itu mohon Untuk diberikan keterangan Nama mahasiswa Yang bersangkutan Gitu mas Erick Jadi Banyak yang terjadi Mahasiswa itu Mengupload Bukti pembayaran Tapi bukan atas Nama pribadi Gitu rekeningnya Jadi mohon Untuk diberi keterangan Nama Apa mahasiswanya Gitu Nama post-in Gitu aja ya Karena nanti kan admin Akan mengecek Jadi Jadi itu ya Jangan lupa Kalau misalkan teman-teman Tidak Men-transfernya Tidak pakai rekeningnya sendiri Mungkin punya temannya Atau punya orang tua Jangan lupa Di keterangan Ditulis namanya Biar si Si petugas tahu Oh ini memang si Mahasiswa tersebut Gitu ya Iya Oke Selanjutnya Langkah selanjutnya Masuk ke halaman judul Mas Erick Apa aja sih Yang ada di halaman judul Mahasiswa harus mengupload Cover Pernyataan Persembahan Kata pengantar Daftar isi Daftar tabel Daftar bakan Dan daftar lampiran Nah Untuk di halaman judul ini Mas Erick Yang perlu diperhatikan Itu ada Pernyataan bermaterai 10 ribu Gitu Jadi di Pernyataan bermaterai Itu Ya di Pernyataan Pernyataan keaslian ya Mas Erick Ya Itu harus dibubuhkan Tanda tangan Dan juga Materai 10 ribu Mas Erick Nah Seperti ini contohnya Ini contoh yang salah Mas Erick Kenapa saya bilang Contoh yang salah Salahnya dimana itu Salahnya dimana Itu bisa kita lihat Di materai Dan juga tanda tangannya Itu hasil Cropping Mas Erick Gitu Jadi bukan Apa Bukan seperti itu Yang benar ya Mas Erick ya Jadi ketika teman-teman Sudah membuat Pernyataan keaslian Diberi Apa namanya Matrai Di tanda tangan ini Baru di scan Mas Erick Oh berarti yang di scan itu Samoa ya Bukan pas tanda tangan Tapi sebenarnya Ya benar banget Nah teman-teman bisa Memanfaatkan aplikasi Yang ada di HP Teman-teman Untuk men-scan Jadi teman-teman Gak usah Pergi jauh-jauh Ke fotokopi Untuk men-scan Lembar Pernyataan ini Mas Erick Sekarang mah udah mudah ya Tinggal download di playstore Lalu scan aja Selesai Iya Nah Apa namanya Untuk di halaman Nah ini kan terpisah nih Mas Erick Dari Apa namanya Isi-isi yang lain Halaman judul kan Hanya berupa cover Pernyataan Persembahan Nah biasanya Itu kan ada Halaman pengesahan Mas Erick Nah Halaman pengesahan itu Halaman pengesahan itu Biasanya sebelum Apa namanya Pernyataan Bermatrai Nah itu Nah itu Jadi Terpisah Karena nanti ada kolom tersendiri Mas Erick Gitu Jadi Ya untuk di halaman Untuk di halaman judul ini Jadi untuk di halaman judul ini Surat Apa Surat Maaf Untuk Lembar pengesahan Itu terpisah Jadi Kata orang tuh gini Mas Terkadang Terkadang kita juga butuh Jarak Untuk tahu Apa namanya Arti rindu Mas Erick Jadi Apa namanya Kan kadang Ini ya Apa namanya Anak-anak muda tuh suka bilang gini Apa namanya Seperti Seperti kata Yang butuh spasi Biar bisa dibaca dengan jelas Gitu Mas Erick Kayaknya Di Medsosnya Perput Juga Juga dikasih tahu nih Kalau teman-teman Di Kata pengantar Di persembahan Kalau gak salah itu Ya pastikan Untuk persembahan Itu yang dipersembahkan Untuk Orang-orang yang Pasti-pasti aja Iya Ya orang tua jelas Orang tua teman Ya kalau yang calon-calon Itu ya Tapi kadang Pacar Mas Erick Yang dikasih di ini Apa persembahan Kayak mana tuh Mas Erick Ya selama itu Sudah komitmen Dan yakin itu Jodoh Anda Oh gitu ya Tidak apa Karena kan terkadang Kalau misalkan Sudah lulus Dan ternyata Ya kita gak minta ya Misalkan Udah Aduh Itu kan Malu juga Pas buka script Aduh namanya udah ganti Gitu kan Oke gitu ya Mas Erick Kok jadi curhat Mas Erick Gak mana Karena banyak kasus-kasus Dari teman-teman mahasiswa Yang sebelumnya Itu Itu ditulis namanya siapa Istrinya besok siapa Atau suaminya besok siapa Gitu ya Oke Ada Ada lagi Mbak Ana Tanya nih Kalau untuk Gunain apa yang namanya E-materai itu gimana sih Mbak Oke Terkait dengan E-materai ya Mas Erick Kalau untuk Penggunaan E-materai Kita membolehkan ya Mas Erick Asalkan itu E-materai yang resmi Mas Erick Untuk E-materai resmi itu Bisa kita akses Atau bisa kita Membelinya Di E-materai.co.id Mas Erick Jadi bukan Hasil dari Ngambil internet ya Mas Erick Tentunya ya Tapi E-materai yang kita beli Secara resmi Melalui E-materai.co.id Mas Erick Oke Berarti yang ada di Website E-strip Materai Materai.co.id Gitu Mas Erick Jadi boleh Teman-teman boleh Karena ini kan E-materai ini Termasuk baru ya Mas Erick Jadi Kalau yang kemarin-kemarin Baru beberapa Mungkin tahun ini ya Mas Erick Yang ada E-materai ini Jadi teman-teman boleh Memanfaatkan E-materai asal Bukan dari internet Yang Apa namanya Diambil dari internet Tapi Resmi dari E-materai yang Teman-teman beli dari Sini Mas Erick Karena dari E-materai itu kan Muncul Barcode Barcode ya Bener banget Jadi dari pihak adminnya Nanti bisa cek Bisa cek Itu asli atau enggak Gitu Gitu ya teman-teman ya Oke Lalu Kalau misalkan nih Ini ada yang Nah Tanya Di Bagian daftar isi Daftar tabel Bahkan sampai lampiran Itu kan Gak semua Skripsi itu kan Ada itu semua kan Mbak Ada yang mungkin Daftar isi tabel Sama lampiran aja Bagannya gak ada nih Ada yang Mungkin cuma dua Daftar isi sama lampiran doang Itu gimana Mbak Oke jadi ketentuannya gini Mas Erick Kalau hanya ada cover Pernyataan Daftar isi Daftar tabel Sampai daftar lampirannya Gak ada Oke gak apa-apa Mas Erick Silahkan Apa namanya Upload sesuai yang ada aja Tapi tidak boleh Ya tidak boleh menambahkan Mas Erick Gitu Jadi ada juga banyak yang terjadi Masalah ini Mas Erick Di daftar isi itu Sering terjadi error Nah kenapa Karena mungkin teman-teman itu Memisahkan Apa namanya Daftar isi itu Ini daftar isi otomatis ya Mas Erick Oh ya Ketika daftar isi Ketika teman-teman membuat daftar isi otomatis Ketika itu dibisah Dari Word Itu akan error seperti ini Ini contohnya Error Oh ya error Nah seperti ini Nah solusinya gimana Itu ada caranya Mas Erick Teman-teman bisa pakai I love PDF Untuk Apa namanya Men split Jadi teman-teman PDF kan dulu semuanya Jadi satu Nah kemudian bisa Men split Oh ya 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 Agar Apa daftar isi tadi Enggak error Gitu Mas Erick Berarti permasalahannya Di daftar isi Kenapa itu error Karena pas di save itu Halaman Apa ya Kayak bab satu Dan teman-temannya Memang udah gak ada Ya Makanya jadi error Ya Makanya harus Apa di PDF dulu Terus kemudian Kita split Menggunakan I love PDF Terus kita pilih nih Mana aja yang kita butuhkan Tadi kan sudah disebutkan Bahwa untuk lembar pengesahan Itu kan tidak masuk Di halaman judul ya Mas Erick Itu ada Kolom tersendiri Sama abstrak tadi ya Abstrak juga terpisah ya Terpisah Gitu Jadi teman-teman bisa Pakai cara dengan split PDF Dan di internet banyak banget Teman-teman bisa cek aja Pakai keyword Split PDF Tinggal pilih aja nanti Yang mau di split yang mana Iya benar banget Dengan catatan tadi Seperti yang dikatakan Mbak Ana Di PDF semua Baru di Split Iya Oke Oke Mungkin kita lanjut ke menu selanjutnya ya Nah itu ada lembar pengesahan Mas Erick Nah apa yang perlu diperhatikan Di lembar pengesahan itu Bahwa mahasiswa harus Membubuk Harus sudah ditandatangani Mas Erick Lembar pengesahannya Ditandatangani oleh pemimbing Penguji Dan juga Kaprodi Dan tidak lupa Menstempel basah Mas Erick Oh stempel basah Iya Jangan stempel yang Cuman tempel aja ya Mas Erick ya Jadi harus stempel yang basah Stempel asli gitu Dan juga tanda tangan asli yang jelas tentunya Gitu Mas Erick Oke Jadi kalau untuk yang lembar pengesahan Cukup yang lembar pengesahan aja ya Tapi kalau gak salah Selain lembar pengesahan Kayak ada persetujuan dosen gitu Itu perlu dimasukkan gak ya Mbak Boleh dimasukkan Tapi tetap harus ada pengesahan Yang apa namanya Dari dosen pemimbing Penguji dan juga Kaprodi Mas Erick Berarti yang penting ini ya Iya yang penting ini Itu kayak apa ya Opsi aja sih Misalkan itu ada Kan ada Apa Prodi-prodi yang tidak menggunakan itu Mas Erick Nah itu tidak perlu dimasukkan Karena tidak ada Tapi kalau pun ada Bisa dimasukkan di sini Beserta lembar pengesahan Yang telah disetujui oleh Kaprodi Dan pastikan itu hasil scan ya Iya Bukan hasil cropping Bukan hasil cropping Kayak yang di tadi ya Oke Nanti kalau ada hasil kayak gitu Mungkin dari pihak admin Langsung ngasih tahu Ganti file yang asli gitu ya Iya bener banget Terus kemudian Ke poin selanjutnya Yaitu abstrak Nah abstrak bahasa Indonesia Itu juga harus dimasukkan Dan juga bisa aja dari prodi Bahasa Inggris mungkin Itu memasukkan abstrak Dalam bahasa Inggris Atau bahasa Arab Gitu Mas Erick Sesuai dengan ininya Prodinya masing-masing Yang penting untuk abstraknya Harus ada bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris ya Iya Kalau misalkan bahasa Arab Nanti yang dimasukkan bahasa Arab aja Oh bahasa Arab aja Kalau misalkan dia pakai dua bahasa Gitu ya Mas Erick Itu dipisahkan Jadi tidak dijadikan satu Kadang ada mahasiswa itu Yang menjadikan satu lembar Gitu Mas Erick Jadi antara Apa Abstrak bahasa Indonesia Bahasa Inggris itu Dijadikan satu Gitu Jadi mohon untuk teman-teman Ketika mengupload abstrak itu Abstraknya dipisah Abstrak bahasa Indonesia sendiri Bahasa Inggris sendiri Gitu Jadi Dalam satu PDF Ada dua lembar Bukan hanya satu lembar Gitu Iya Jadi tidak digabung Mas Erick Jangan disatukan Karena harusnya LDR Bukan jadi satu Gitu ya Oke Kita lanjut ke Bab satu Ini sepertinya Cukup lah ya Bab untuk Bab satu Sampai dengan Bab lima Ini Apa namanya Prinsipnya sama Bisa kita manfaatkan I love PDF tadi Mas Erick Nah ini Misalkan kan ada nih Mas Erick Yang skripsi Kalau saya tidak salah ya Skripsi HI itu Dia skripsinya Hanya sampai Bab tiga aja Mas Erick Ada juga yang sampai Bab empat Ya ada juga yang sampai Bab empat Gitu ya Jadi gak apa-apa Gak masalah Gak harus sampai Bab enam Seadanya Misalkan Hanya sampai Bab tiga aja Sudah kita upload Sampai bab tiga aja Ada juga yang sampai Bab enam juga ya Oh iya Bener banget Mas Erick Ada juga yang sampai Bab enam Nah kalau misalkan nih Mas Erick kan ada juga nih Mahasiswa yang dia itu Tidak membuat skripsi Tapi mahasiswa itu Hanya Diminta untuk upload Apa namanya Jurnal Jurnal Yang nantinya Biasanya kerjasama Biasanya kerjasama Dengan dosen Nah itu Diminta untuk Hanya membuat Jurnal aja Artikel jurnal aja Nah itu caranya gimana Gak apa-apa Itu nanti kita upload Untuk Jadi kan yang wajib Diisikan Bab satu Bab dua Sama bab tiga Nanti boleh diisi sama Mas Erick Filenya Gitu Jadi dari atas Sampai Pokoknya yang penting-penting Itu ya Yang ada Tulisan merah Itu harus di upload Ya Kalau misalkan sama Gak apa-apa Ya bener banget Mas Erick Nah gimana Kalau untuk lembar pengesahannya Nanti teman-teman Yang Apa Skripsinya itu Hanya artikel jurnal Teman-teman bisa mengupload Berita acara pendadaran Mas Erick Oh ya Berita acara pendadaran Atau Mungkin Itu ya Rekomendasi dari dosen Pembimbingnya langsung ya Ya Bahwasannya Itu Diminta untuk Dijadikan jurnal Gitu Dari Dari prodi Atau dari dosennya sendiri Mas Erick Yang penting Yang di upload Yang ada merah-merahnya itu Gitu ya Kalau misalkan Yang cuman artikel jurnal Gitu ya Nah ini yang tidak kalah pensing Yaitu Mas Erick Daftar pustaka Jadi ketika teman-teman Entah itu menulis Jurnal Atau skripsi Itu kan otomatis Ada daftar pustakanya ya Mas Erick ya Nah itu bisa disesuaikan Kan ada yang pakai Stylenya beda-beda Nah itu gak masalah Yang penting teman-teman Upload daftar pustaka Yang ada di skripsinya Teman-teman Gitu Nah itu tadi ya Jadi daftar pustaka sendiri Split pdf-nya Iya bener banget Kalau misalkan Ini untuk lampiran nih Misalkan gak ada lampiran Ya Oke gak apa-apa Karena itu kan Tidak wajib untuk diisi Yang ada wajib ya Jadi kalau ada yang Ada juga kan Skripsi yang tidak ada lampirannya Ya itu tidak perlu Melampirkan lampiran Kalau misalkan ada Nah itu harus tetap Dilampirkan Itu opsional ya Iya Lalu ini mbak Ada pertanyaan Gak kalau Naskah publikasi itu Wajib diunggah gak sih Gitu Oke Untuk naskah publikasi Mas Herik Nah untuk naskah Naskah publikasi itu apa sih Jadi naskah publikasi itu Ringkasan dari Tugas akhir atau skripsi Disertasi tesis teman-teman Gitu Nah itu biasanya berisi 10 sampai 15 Atau 20 gitu Mas Herik Nah terus Kalau misalkan Halaman ya Iya halaman tentunya Tentu saja mas Herik Terus untuk Apa naskah publikasi Yang tidak wajib Di upload itu Untuk mahasiswa Fokasi mas Herik Jadi untuk mahasiswa Fokasi itu Naskah publikasi Tidak wajib Untuk diisi Gitu Tapi untuk S1 S2 Maupun S3 Itu wajib Untuk dilampirkan Oke Gitu Nah untuk Templatenya itu Bisa menyesuaikan Dengan prodi masing-masing Karena kan ada nih Skripsi yang dijadikan Jurnal seperti tadi Yang sudah dijelaskan Itu ada juga Kalau misalkan Itu skripsinya Tidak dijadikan jurnal Ya disesuaikan aja Sama template Dari prodi masing-masing Mas Herik Iya bener banget Gak harus template prodi Tapi bisa Pake template jurnalnya Ya kalau sudah Apa ya Sudah terpublikasi Gitu Di jurnal Gitu ya Lalu yang terakhir Full text Ya kalau full text Yang penting Kalau atasnya Kayaknya intinya Atasnya kalau Udah beres semua Full textnya Pasti yakin juga Sama ya Jadi tentu saja Tetap harus diperhatikan Untuk yang full textnya ini ya Tadi kan udah dipisahkan Ya mas Herik Nah untuk di full textnya ini Kita jadikan satu lagi Karena takut rindu mas Herik Aduh Jangan lama terpisah Jadi untuk yang full text ini Teman-teman bisa melampirkan Sekripsi teman-teman Tesis disertasi Ataupun tugas akhir Itu dari cover Sampai terakhir Sampai lambiran Mas Herik Gitu Tentu saja Perlu diperhatikan Poin-poin yang tadi Itu kan ada lembar Pernyataan Harus ada tanda tangan Dan juga matre 10 ribu Itu juga berlaku Di full text Dan juga untuk Lembar pengesahan Yang ada tanda tangan Dan juga Stempel basah Mas Herik Seperti tadi Yang di atas sama Ya benar Dan pastikan semua Jadi satu ya Gak terpisah-pisah ya Karena kalau kelamaan kepisah Kasian juga Rindu Mas Herik Iya rindu Ini kayaknya yang nonton Nanti udah-udah pengen Jadi bober Kayaknya pengen buber ini Pengen buber ini Oke Oke Nanti setelah semuanya Kan ini udah selesai Mas Herik Sampai poin ke-14 Yang teman-teman rasa Yakin Yang penting itu Yakin ya Mas Herik Ketika teman-teman Udah yakin Semuanya benar Itu teman-teman Langsung bisa submit Gitu Nah YPP Yang penting Yakin Setelah nanti teman-teman Submit Nah nanti secara berkala Teman-teman bisa mengecek Apakah Surat bebas purpose-nya Sudah terbit atau belum Nah misalkan nih Ada revisi Mas Herik Ada di beberapa poin Yang perlu diperbaiki Dan disitu nanti Akan ada catatan Dari admin Mas Herik Jadi perlu dicek Secara berkala Oke Nanti ada catatan Dari admin Apa yang perlu Diberbaiki Nah yang perlu Diberhatikan itu Mas Herik Jadi ketika Sudah ada catatan Dari Apa namanya Admin Mahasiswa Ketika sudah merevisi Itu harus komen Di catatan mahasiswa Mas Herik Oke Jadi misalkan Revisi sudah selesai Mohon untuk Dicek kembali Gitu Mas Herik Karena kenapa Ketika teman-teman Tidak memberikan komen Di catatan mahasiswa Nanti posisi upload Sekripsi teman-teman Ada di paling bawah Mas Herik Tapi ketika teman-teman Memberikan catatan Itu akan up ke atas Gitu Iya Jadi Kan kita ngeceknya Dari atas nih Mas Herik Kan kita gak tahu Mana yang sudah direvisi Atau belum Ketika teman-teman Sudah membedikan Catatan di catatan mahasiswa Itu kita tahu Oh ini sudah direvisi Seperti itu Oke berarti Kalau misalkan teman-teman Jadi ini Hampir sama ya Dengan Ada yang tanya juga Ini terkait Submit Kalau misalkan Sudah submit Lalu bagaimana Saya mengetahui Apakah skripsi saya Sudah disetujui Atau enggak Nah tadi sudah Dijelaskan sama Mbak Ana Teman-teman perlu Cek di websitenya Perpustakaan Jadi habis Habis upload Misalkan Mungkin nunggu Berapa lama itu Untuk cek bebas purpose ini Maksimal 1x24 jam Mas Heri 1x24 jam Jadi kan kita Mengeceknya itu Di jam kerja Mas Heri Nah Jadi kalau misalkan Ada yang uploadnya malam Enggak apa-apa ya Enggak apa-apa Untuk submit itu Kapan saja Boleh Tapi kalau untuk Mengecekannya Kita dilakukan Di jam kerja Jam kerja Dan jangan lupa Kalau misalkan Teman-teman Misalkan nih Ada beberapa Yang perlu diperbaiki Terus teman-teman Sudah perbaiki Sudah revisi Di upload ulang Sudah diperbaikin Jangan lupa Untuk komen Di catatan Mahasiswa ke admin Benar banget Jadi bahasanya nih Kalau Kalau anak-anak lama Anak kaskus itu Sundul kan Nanti naik ke atas Ketahuan banget ya Bedanya Umurnya ya Generasi Bukan generasi Strawberry Kalau Teman-teman Kasih komen Langsung sundul Ke atas Jadi gini Mas Erick Ada juga yang perlu Kita perhatikan Mas Erick Teman-teman perhatikan ya Tentu saja Jadi Mahasiswa tuh Kadang nge-chat Ke asli brand Ke admin Perpus tuh Mohon untuk Segera dicek Bebas pustakannya Kapan terbit Gitu kan Nah Itu kita harus Perhatikan Mas Erick Jadi kan Kalau masa-masa Yudisiu Maupun masa-masa Wisudah itu kan Load Mahasiswa yang upload Itu kan Sangat banyak sekali Mas Erick Nah itu Teman-teman perlu Perhatikan Jadi Jangan mepet-mepet Mas Erick uploadnya Nanti kita yang Di oya-oyak Untuk segera Menyelesaikan Padahal Antriannya itu kan Banyak banget Dan kita Mengeceknya Tentu saja Mulai dari Apa Yang Sebelum Sebelum-sebelumnya Mas Erick Menyesuaikan antrian Menyesuaikan antrian Yang cet-cet Mungkin karena rindu Oh iya benar Rindu Pengen ketemu Surat bebas pustaka Oh iya Bukan surat cinta ya Mas Erick Surat cinta Untuk Starla Virgon kali ya Gitu ya Oh iya Ini juga tadi Menjawab Ada pertanyaan Kalau saya submit Sore atau malam hari Adminnya bisa Pas respon gak ya Nah Tadi udah dijelaskan ya Jadi kalau teman-teman Uploadnya Pas di sore hari Ataupun malam Pihak admin Nanti akan mengeceknya Pas jam kerja Gitu Dan sesuai antrian Kalau misalkan Antriannya sedikit Insya Allah lebih cepat Kalau pas banyak Ya Harap bersabar Gitu ya Jadi mahasiswa itu Apa namanya Bisa Mentimeline Ketika teman-teman Mau melakukan Yudisium Ataupun Misuda Kapan harus Submit Bebas purpose Gitu mas Erick Jadi ketika Batasnya hari ini Berarti Tiga hari sebelumnya Teman-teman harus sudah Men-submit Kalau ada resisi Kan ada spare waktu Gitu mas Erick Jadi tidak mepet-mepet Yang di Oya-Oya Adminnya Gitu Kalau bisa jangan mepet-mepet Ya itu ya catatannya Ya kalau mepet Nanti juga Yang repot Teman-teman sendiri Bener banget Karena kan biasanya Masa-masa Paling 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 Kredit itu kan Di Berapa hari terakhir Gitu ya Apalagi udah hari terakhir Mas saya besok Pengen dapat Nah Gitu ya Gitu Mas usah Sukanya mepet-mepet Gitu kan mas Erickan Ya budaya kita juga SKA Sistem Kebut semalam Gitu ya Gitu Oke Itu aja mungkin ada Dari teman-teman yang Oh iya Ini ada pertanyaan nih Ada satu pertanyaan lagi Mbak Satu pertanyaan terkait Bebas pustaka tapi bukan 2MJ Oke Di DPAD Oh iya Atau perpustakaan daerah DIY Itu caranya gimana nih Mbak Bisa dijelaskan Oke Oke Mas Erick Jadi gini Selain bebas pustaka Perpustakaan UMY Apa namanya UMY itu Mesyaratkan teman-teman Melakukan bebas pustaka Di Perpustakaan daerah Nah caranya gimana Teman-teman bisa nih Cek di instagramnya Baleianpus DPA DDI Nanti teman-teman bisa lihat Di highlightnya Instagramnya BPA DDI Nah disitu sudah ada Prosedurnya kayak mana Mas Erick Nah teman-teman nanti harus Ngisi link Terus kemudian mengisi Data-data Selanjutnya ada Pembayaran juga Mas Erick Nah nanti teman-teman bisa Bayar melalui kiri Shopify GoPay Ataupun wallet Nah setelah itu Teman-teman harus Ini Install aplikasi Si Yogyakarta Mas Erick Untuk bisa mendapatkan Surat bebas Perpus daerah Gitu Mas Erick Nah nanti teman-teman bisa nih Spill Lihat-lihat ke Instagramnya Perpustakaan daerah Dan Instagramnya itu Namanya Balayan Balayan Pus D-P-A-D-D-Y D-P-A-D-D-Y Bener banget Dan ini kalau gak salah Untuk aplikasi Si Yogyakarta sendiri Itu masih Buat Android aja ya Mbak Ya Jadi untuk teman-teman yang masih Pengguna Yang pengguna Iphone Yang Di apa Kalau Iphone itu apa namanya Itu Apple Store Kalau gak salah Itu belum ada Belum disediakan sama Pihak Balay Yang post Nanti teman-teman yang Pakai HP Iphone Bisa Nebeng ke temannya Mas Erick Pinjam aja Pinjam ke temannya Atau punya Punya otonya Bentar aja Gitu Gitu Oke Dan ini tadi Yang 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 kita share disini Itu bisa dicek di Websitenya Perpustakaan Ya Mbak ya Ada juga di Medsos kita Teman-teman bisa cek juga Di Di IGnya Perpustakaan Itu ada di Highlightnya Bebas Pustaka Disitu udah kita Jelasin secara Lengkap Teman-teman bisa cek disitu Dan Ada juga di Websitenya tadi Ada juga ya Pendahul Panduannya Iya benar banget Di websitenya Perpustakaan Disitu sudah kita Sediakan panduannya Secara lengkap Mas Erick Jadi teman-teman bisa Membaca Panduannya Sarat Apa namanya Untuk bebas perpus Terus kemudian Cek turnitin mandiri Terus kemudian ketika Tadi Apa namanya Merasa kesulitan Ketika masuk Apa namanya Bebas Apa namanya Turnitin mandiri tadi ya Mas yang harus memasukkan Enrollment keynya Dan lain sebagainya Gitu Mas Erick Untuk prosedur bebas Pustaka mandirinya Sudah sudah disediakan Di panduan Oke Dan Teman-teman bisa cek juga Disini ya Kalau misalkan Kayak tadi Tadi ngomongin Ngomongin Apa Daftar isi otomatis Apa sih itu Daftar isi otomatis Nah di panduan ini juga ada Membuat daftar isi Sediakan juga ya Mas Erick Jadi ada beberapa Tips-tips Dari Perpustakaan Untuk teman-teman Membuat daftar isi otomatis Disitu Ada juga Apa namanya Tutorial yang lain Gitu ya Mbak ya Iya benar banget Mengkap banget ya Mas Erick Membuat daftar tabel Daftar gambar Cara otomatis Wah keren banget ya Karena kita-kita kan tahu Apa yang kalian mau Gitu Oke Seperti itu ya Oke Lalu Jangan lupa teman-teman Di kolom chat Akan kita share Untuk link presensinya Jadi bagi teman-teman Yang ingin Ingin mendapatkan Apa namanya Sertifikat Teman-teman bisa Bisa klik Linknya Yang ada di Kolom chat Oke 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 ini ada beberapa Pertanyaan dari Mahasiswa yang Yang di zoom ya Itu berarti Ngirimnya terpisah ya Bukan satu skripsi Iya Nah jadi Untuk yang bebas purpose Tadi ya Mas ya ini ya Nah itu kan ada Part yang dia Harus terpisah-pisah Iya kan Terus ada Part yang Itu harus full tag Gitu Jadi ada dua Yang terpisah-pisah Yang tadi halaman judul Terus lebar pengasahan 21-22 yang terpisah-pisah Terus yang terakhir tadi ya Mas ya Di poin 14 tadi Itu full tag Gitu Full tag Iya Jadi tinggal menyesuaikan Ketentuannya ya Iya benar banget Ada yang dipisah Ada yang bersatu Iya Ada yang dipisahkan jarak Ada yang dijadikan satu Gitu Mas Herik Lalu ada lagi Pertanyaan upload Ini formatnya PDF Semua ya Sampai lambiran nanti Iya Benar banget Untuk formatnya Teman-teman bisa menyesuaikan Harus PDF semua Iya PDF ya Bukan MS Word ya Kalau masih MS Word Tinggal di Save as Aja Ke PDF Oke Oke Dan Dan kita sudah share ya Untuk survei Ketersediaan koleksi Jadi teman-teman Bisa cek Di kolom chat Dari host Sudah Meng-share link Untuk survei Ketersediaan koleksi Nah teman-teman silahkan Untuk mengklik linknya Dan isi kuisionernya Tujuannya agar Untuk Untuk apa namanya Dari kita perpustakaan Untuk bahan evaluasi Kedepannya seperti apa Kalau kita sudah dapat Masukan dari mahasiswa itu kan Apa namanya Ikatan antara perpustakaan Dan mahasiswa itu kan Lebih kuat gitu ya Aduh kayak ikatan cinta aja sih Mas Herik Kayaknya aku gak pernah Lihat ikatan cinta Oh iya aku yang Lihat Mas Herik Oke lanjut nih Mas Herik Ada pertanyaan Jadi benang-benang apa ya Benang-benang Aduh kok temanya hari ini Jadi sadu gitu sih Iya itulah Oke kita lanjut ke pertanyaan Yang lain Ini ada Kalau bagian sambul itu Terpisah semua Atau jadi satu Oke Jadi sambul itu kan Tadi sudah ada ketentuannya ya Mas Herik Sampul itu cover ya Masuk ke halaman judul Mas Herik Oh iya Dan juga Masuk juga di full tag Karena mulai dari cover Sampai daftar pustaka Dan juga lampiran Sampai lampiran Kalau untuk yang di full tag ya Kalau untuk yang Di halaman Masuk juga ke halaman judul Mas Herik Jadi ada dua tempat ya Jadi ada dua tempat ya Di halaman judul Dan juga di full tag Mas Herik Lalu Untuk batas upload Ini kapan ya Kak Ada yang tanya gitu nih Untuk batas upload Bebas purpose ini Tidak ada Batasnya ya Mas Herik Kita selalu menerima Kapanpun teman-teman upload Apa namanya Bebas pustaka Mas Herik Jadi ini Ini tidak harus Cuman untuk yang Juni ya Kalau misalkan Katakanlah Juni selesai Terus ada yang Ada yang mau nge-upload Untuk Kode selanjutnya Langsung kita Kita layanin Iya benar banget Nah untuk batasnya Ini nanti Apa Kaitannya bukan sama Perpustakaan Mas Herik Tapi kaitannya dengan Prodi Prodi ya Ketika Prodi sudah Apa namanya Memberikan jadwal Batas untuk Permohonan wisuda Ataupun Judisium kapan Nah itu Batasan dari Apa namanya Untuk Surat Bebas purposenya Mas Herik Tapi kalau untuk Di perpustakaan sendiri Itu tidak ada batasnya Kapanpun kita layanin Mas Herik Jadi teman-teman Tidak perlu Tidak perlu gelisah Jadi Teman-teman perlu Pastikan yang Jadwal dari Prodinya aja Itu maksimal Sampai kapan Kalau di kita Di perpustakaan Itu Kapanpun Teman-teman upload Insya Allah Akan kita cek Nah ini kayaknya Ngomongin tentang Kanu juga Ini kan kita Mau lebaran Kira-kira Dari perpustakaan Masih ngelayanin gak Kalau pas Pas libur lebaran Oke Untuk libur lebaran Yang Mas Herik Jadi Sudah ada ketentuan Dari universitas Bahwa Mulai libur lebaran Itu Untuk Apa namanya Petugas Itu dilayanan Layanannya Sampai tanggal 28 Dilayani Sampai tanggal 28 Mas Herik Sampai 28 April ya Sampai tanggal 28 April Kemudian Dilayani lagi Tanggal 17 Mei Mei Gitu Jadi kalau teman-teman Ingin Kalau untuk upload Kapan aja Di waktu Di waktu Libur pun Apa namanya Boleh Tapi tetap Kita layani Diurusnya pas Bulan Mei Uploadnya pas Libur Boleh 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 banget Lalu ada lagi Pertanyaan nih Setelah di split PDF nya Nomor halamannya Nanti berubah Nggak ya Apakah tidak Bentar ketutupan Yang merah ini Masalah jika Kalau tidak berubah Oke Boleh saya jawab ya Mas Herik ya Jadi Kalau untuk Teman-teman Ketika sudah Di PDF Terus kemudian Menggunakan Ilung PDF Untuk meng split Itu halamannya Tidak akan berubah Mas Herik Akan tetap Ya karena Sudah Sudah Paten lah ya Udah nggak Berubah-ubah Apalagi tadi Yang ngomong Ngomongin Daftar isi Yang tadi Daftar isi error Kan karena Terpisah Nyimpennya Nah Lalu di split kan Di daftar isinya Juga nggak bakal error Iya bener banget Itu dipengaruh Pengaruh juga Di nomor halaman juga Iya Jadi selama teman-teman Sudah Save PDF semuanya Baru di split Insya Allah Aman lah Itu ya Oke Ada pertanyaan lagi nih Di syarat Judisium Disebutkan Upload Bukti Pengumpulan Soft copy Tesis Itu didapatkan Dari mana ya Bukti pengumpulan Soft copy Tesis Itu nanti Untuk Bukti pengumpulan Soft copy Tesis itu Bisa didapatkan Di Prodi Jadi di Paskasarjana Gitu Mas Erick Oh Yang di Khusus Jadi sudah bukan Ranah kita lagi ya Mas Erick Kalau untuk Nanti bisa Bisa ditanyakan Di TU Prodi Masing-masing Di Paskasarjana Oke Jadi teman-teman langsung Kesana aja ya Oke Lalu ada lagi nih Lembar pertanyaan Template Lembar pernyataan Template Oh pernyataan ya Template Maaf Mbak ketutupan Penulisannya gimana ya Oh Kalau untuk Lembar pernyataan Templatenya itu Tidak ada ya Mas Templatenya Nanti teman-teman bisa Searching sendiri Untuk lembar pernyataannya Bisa disesuaikan juga Bisa Teman-teman lihat Di sekripsi-sekripsi Kakak Kelas Kalian Kakak Tingkat Nah teman-teman bisa Cek aja di Skripsinya Kakak Tingkat Itu seperti apa Nah nanti bisa Ditiru lah Nanti tinggal Diganti aja Karena itu kan Hampir semuanya sama Nah teman-teman bisa Cek juga di Kalau misalkan Di ETD itu kan Ada Ada Di situ di ETD Atau di Repository.umb.ac.id Di situ ada Ada skripsinya Kakak Tingkat kalian Gitu ya Lalu ada lagi nih Pertanyaan Terakhir nih Untuk proses Pembuatannya Berapa lama ya Kak Soalnya hari ini Prodi saya Terakhir daftar Yudisium Ini Mas Erick Lagi-lagi ya kan Tadi sudah Kita sampaikan Bahwa Untuk pengurusan Proses pembuatan Bebas Purpus ini Kita layani Maksimal Satu kali Dua puluh Empat jam Jadi harap Bersabar ya Karena Waiting listnya Sangat Sangat banyak Ketika Mendekati Apa namanya Batas Misuda Gitu Mas Erick Jadi harap Bersabar ya Teman-teman ya Insya Allah kita Dari Dari pihak Purpus Adminnya akan Bekerja keras Untuk mengecekkan Semuanya Jadi teman-teman Cukup bersabar Karena yang nantri banyak Gak satu dua orang ya Iya bener banget Satu WMJ itu berapa ya Mbak? Berapa puluh mahasiswa ya Berapa Satus ribu Gitu ya Mas Erick Jadi teman-teman perlu Bersabar Iya Banyak-banyak berdoa Dan sering mengecek Di websitenya Perpustakaan Doakan kita juga Selalu sehat Selalu Mas Erick Biar kuat Menghadapi Hidup Karena kalau adminnya kuat Insya Allah ngeceknya Lebih cepat Nah itu dia Doakan saja Buat teman-teman admin Tetap-tap sehat Gitu ya Oke Kita mungkin Sudah aja ya Mbak? Oke kalau tidak ada pertanyaan Masih ada pertanyaan lagi mungkin Dari teman-teman Yang di kolom chat Oke Untuk Saya ulangin ya Saya ulangin Untuk di kolom chat Kita share untuk link Survei koleksi Disitu teman-teman Diminta untuk Klik linknya Lalu isi Link surveinya Lalu kita juga akan Share Untuk Share link Absensinya juga Disitu Nah teman-teman bisa Cek Saya klik aja Link absensinya Nah dipastikan Teman-teman sebelum Mengklik link Absensi Pastikan teman-teman Sudah mengisi Questionnaire tentang Koleksi tadi Nah kalau sudah Isi survei yang Di atas Baru Bisa Mengisi Link Presensi Tentang acara ini Gitu ya Oke Masih ada pertanyaan lagi mungkin Mintanya Oh tanyanya udah Itu semua ya Oke Kita mungkin akan Membagikan Doorpress Di terakhir acara itu Kalau ada doorpress itu Bikin happy nih Mas Erick nih Insya Allah Hari ini itu Kalau misalkan ada doorpress itu Biar barokah ya kan Mas Erick Di bulan kuasa gitu kan Perpustakaan bagi-bagi Giveaway Biar puasanya itu Makin seneng Oh iya Makin bahagia Bener banget Oke Ini Kita akan Bagi ada beberapa Dari pertanyaan Yang sudah kita Himpun Itu ada Beberapa Beberapa Teman-teman Yang beruntung Akan mendapatkan Doorpress Nah Yang pertama Namanya Arina Destina Rahmawati Kok namanya sama ya Mas Kayak namaku Yuliana Rahmawati Semoga saya juga Ikutan beruntung ya Mas Kebaran Anda ya Oke Yang pertama Untuk Mbak Arina Arina Destina Rahmawati Selamat Buat Mbak Arina Gitu ya Tepuk tangannya Oke Yang kedua Ada Satu lagi Dengan nama Puspita Arum Gitu ya Puspita Arum Selamat 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 Nah suara 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 trend bandnya Mana Yang kenceng Back soundnya Oke Selamat bagi Peserta yang beruntung Dua peserta itu Akan mendapatkan Voucher ya Apa Mas Tajil Bukan ya Bukan ya Apa dong Pocer cafe 50 ribu Wow Bisa nih buat buka puasa ya kan Lumayan Ya kan Mampir ke UMY Ambil tajil Lalu mampir ke cafe Oh bener banget Gitu ya Dan teman-teman yang Yang mendapatkan Hadiah Doorpress nya Bisa datang Ke gedung D Lantai 3 Perpustakaan ya Untuk mendapatkan Mengambil Mengambil hadiahnya Gitu ya Oke Sepertinya sudah cukup Nih Mbak Gak ada Gak ada pertanyaan lagi Dan Saya ulangi lagi Bagi teman-teman Yang sudah Sudah mengisi Questionnaire Tentang Tentang Koleksi Teman-teman bisa mengisi Link Presensi yang ada Di kolom chat Di situ Oke Sudah ya Saya kira Sudah cukup Oke Sudah ada jawabannya Ya Ya kak Terima kasih Oke pokoknya kita doain ya Mas ya Teman-teman yang ikut Webinar ini Semoga dimunahkan Dalam mengerjakan Skripsi Dan juga proses Apa namanya Yudisium maupun Wisuda Ya Mas Erick Ya dan buat teman-teman Yang mungkin Di periode ini Belum 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 Bisa untuk Wisuda Semoga di periode selanjutnya Dimudahkan Dilancarkan Amin 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 Cepat dengan hasil Yang maksimal Amin Itu ya Oke Sekian Dari kami Saya Erick Dan Dan juga Saya Ana Wabilahi Taufiq Wabihidaya Fasta Wikula Wairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.